Assalamualaikum, hai semua Kali ini, dengan resep akan membuat udang saus tiram Ini sangat mudah dan sederhana Kali ini, kita akan membuat yang tidak pedas ya Ini kebetulan adalah kesukaan anak-anak Untuk membuat udang saus tiram Kita membutuhkan udang 200 gram Ini udangnya sudah saya kupas dan saya bersihkan Kemudian, bawang bombay Separuh saja Kalau besar, kalau kecil, menyesuaikan ya Bawang putih 4-5 siung Lengkuas Gula, garam, dan rada bubuk secukupnya Serta tidak lupa Saus tiram dan kecap Untuk membuat udang saus tiram Bumbunya kita iris-iris saja ya Untuk bawang bombay, kita iris kasar saja Mengkuasnya bisa digumpra Atau diiris Setiap kali masak Saya sering pakai lengkuas Bagi saya, ini adalah penyedak alami yang Supaya bertikmat Dan juga hidupan Bawangnya kita keprek Oke, sudah selesai Lanjut, kita masak Panaskan sedikit margarin Bawangnya juga boleh Saya mengulang minyak Nah, kita masak-masak Jadi, menjadi lebih Kalau tidak Saya semua Masukkan Bawang bombay Bawang bupih Bawang bupih Bisa masak Sampai Bawang bombay Lagi saja Sudah Sudah lahir ya Aromanya juga tidak keluar Harusnya Sampai Berubah warna Untuk memusah Kita juga bisa tambahkan Bawang daun bawang kriya Untuk menambah warna Untuk menambah warna Tapi ini Tidak juga tidak apa-apa Sehingga dia tetap dicampik Jauh-jauh Sampai tuang kriya Kemudian Terakhir Masukkan gula Garam Dan Wanda bubuk Oke, coba Kita koreksi rasa ya Bentar Bentar lagi Nah ini Nah ini Sudah Sudah warna ya Oke Matikan Dan siap Untuk Disajikan Budang saus tiramnya Sudah siap Kita Taruh di Tiring saja ya Budang saus tiram Budang saus tiram Alat yang resep Kita buat versi Untuk anak-anak Takut dewasa pun Budih Oke Terima kasih ya Atas perhatiannya Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh